Di sini terdapat soal yaitu tentukan nilai A pada persamaan bentuk akar di bawah ini Nah, di sini untuk menentukan nilai A maka kita kuadratkan kedua ruasnya Yaitu akar A kuadrat min 3A plus 5 dikuadratkan Maka menjadi A pangkat 2 min 3A plus 5 Sama dengan A min 7 pangkat 2 berarti A min 7 dikali A min 7 Maka A pangkat 2 min 3A plus 5 sama dengan A dikali A A kuadrat A dikali min 7 min 7A min 7 kali A min 7A min 7 kali min 7 plus 49 Maka A kuadrat min 3A plus 5 sama dengan A kuadrat min 7A min 14A plus 49 Maka A kuadrat A kuadrat pindah ruas ke kiri menjadi min A kuadrat min 3A min 14A pindah ruas ke kiri menjadi plus 14A Sama dengan 49 5 pindah ruas ke kanan menjadi min 5 Maka A kuadrat dikurang A kuadrat habis min 3A plus 14A menjadi 11A sama dengan 49 kurang 5 Maka A sama dengan 44 per 11 Maka A sama dengan 4 Nah, kita akan buktikan dengan cara substitusikan nilai A ini ke bentuk akar di atas Yaitu akar A kuadrat berarti 4 kuadrat min 3 kali A 4 plus 5 sama dengan A yaitu 4 min 7 Maka akar 4 kuadrat yaitu 16 min 3 kali 4 min 12 plus 5 sama dengan min 3 Maka akar 16 dikurang 2, 4, 4 tambah 5, 9 sama dengan min 3 Sedangkan akar 9 seharusnya adalah 3 Maka nilai A ini tidak memenuhi Karena hasil antara ruas kiri dan ruas kanan itu tidak sama Sehingga nilai A ini tidak memenuhi atau himpunan kosong Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya